Cahaya bulan bersinar terang, angin sejuk bertiup dan kicauan serangga terdengar. Di gunung belakang keluarga Han, di bawah langit malam, sesosok tubuh bergoyang mengikuti angin dan bergerak cepat. Di rerumputan itu, di bawah sinar bulan, 36 jejak kaki terlihat jelas. Jejak kaki ini terlihat berantakan, namun jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa jejak kaki yang berantakan ini memiliki pola yang tidak dapat diduga. Sosok itu terus berkeliaran, setiap langkah yang diambilnya ada pada jejak kaki. Tidak satu pun dari mereka yang mati. Sosoknya secepat angin. Akhirnya, setelah selesai berjalan, pemuda itu menghentikan langkahnya dan berdiri di tempat, sedikit terengah-engah. Hem, lumayan, kamu sudah banyak berlatih. Pemuda itu berhenti, dan suara pujian terdengar dari sampingnya. Masih jauh, pria muda itu menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Ghost Steps layak menjadi gerak kaki seni bela diri tingkat mistik tingkat menengah. Hal itu luas dan mendalam. 36 langkah yang tampaknya sederhana ini mengandung makna mendalam yang tak terhitung jumlahnya, selalu berubah dan sulit untuk dipahami. Sejak dia memperoleh langkah hantu, Wang Chen sudah mulai mempraktikannya. Hingga hari ini, setengah bulan telah berlalu, dan dia hanya dapat memahaminya sedikit saja. Lupakan. Itu adalah 36 langkah sederhana, tapi itu menimbulkan perasaan rumit dan tak tertahankan ketika dia berjalan di sana. Pengendalian dan perubahan pusat gravitasi tubuh, kegesitan langkah, dan pengendalian ritme semuanya sangatlah penting. Ini semua berkat bimbingan Ling Sun. Kalau tidak, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Tenang saja. Hal seperti ini tidak bisa diburu-buru. Latihan membuat sempurna. Semakin banyak Anda berlatih, semakin sering Anda menggunakannya, secara alami Anda akan semakin terbiasa dengannya. Melihat penampilan Wang Chen, Lin Zhan berkata dengan emosional. Pemuda ini memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap dirinya sendiri. Terkadang, ini merupakan keuntungan yang bisa mendorongnya untuk terus berkembang, namun terkadang juga merupakan kelemahan yang fatal. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Sangat mudah untuk memukul kepercayaan diri dan gairah seseorang, dan hal ini akan menjadi kontraproduktif. Sekarang kamu sudah dekat dengan tahap kesuksesan kecil, kamu bisa memainkan peran besar dalam pertempuran. Kamu tidak perlu khawatir, berurusan dengan orang-orang itu seharusnya tidak menjadi masalah. Lin Zhan terus menghiburnya. Orang-orang itu memikirkan Han Yu, Lin Kun, dan orang-orang yang mengejek dan mengejeknya, Wang Chen mengepalkan tinjunya dan kilatan dingin melintas di matanya. Mereka akan segera mengetahuinya. Itu benar, begitulah seharusnya. Bagaimana mungkin murid-muridku, Lin Zhan, bisa lebih buruk dari mereka. Hanya sekelompok idiot, beri mereka pelajaran yang bagus. Selama periode waktu ini, Lin Zhan telah melihat banyak orang dan memahami banyak hal. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi Wang Chen. Tentu saja, dia tahu siapa orang-orang itu. Setelah beristirahat sebentar, Wang Chen melatih gerak kakinya sekali lagi sebelum dia menuruni gunung dan kembali ke kediaman Han. Pagi-pagi sekali, matahari baru saja terbit dari Cakrawala, menampakkan semburat merah. Di halaman terpencil Klan Han, Wang Chen sudah mulai berkultivasi. Halaman ini sedikit bobrok. Dibandingkan dengan halaman Klan Han, sepertinya tidak pada tempatnya. Ini adalah halaman yang telah ditinggalkan oleh Klan Han. Di bawah sinar matahari pagi, halaman kecil itu diwarnai dengan lapisan merah samar. Batu bata hijau dan ubin hitam memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Disinilah tempat tinggal Wang Chen dan bibinya. Pada saat ini, bunga teratai bermekaran di setiap langkah yang diambilnya di halaman. Sosoknya berayun seperti hantu, melayang tak menentu. Kecepatannya teratur, sehingga sulit bagi orang lain untuk memprediksi pergerakannya. Saat dia mengambil langkah terakhir, senyuman tipis muncul di wajahnya. Dia menyeka keringat di dahinya dan masuk ke kamar. Hari ini adalah hari pendaftaran kompetisi Klan Han. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melewatkannya. Xiao Chen, waktunya makan. Sebuah suara yang familiar terdengar dari luar pintu. Ekspresi hangat muncul di mata Wang Chen. Dia adalah bibinya. Beberapa tahun yang lalu, dia menikah dengan Klan Han. Setelah Klan Wang dimusnahkan, dialah yang menolak kritik dan pertentangan dari Klan Han dan membawanya untuk tinggal di Klan Han. Saya datang. Wang Chen menjawab. Setelah mandi, dia segera berjalan menuju aula di seberang. Ada sebuah meja, beberapa kursi, dan sebuah lukisan kuno. Tidak ada dekorasi yang tidak perlu, namun tetap terlihat pantas dan hangat. Di depan meja makan, ada seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun. Apa kesibukanmu beberapa hari ini? Aku belum melihatmu sama sekali. Wanita itu bertanya sambil tersenyum lembut ketika dia melihat Wang Chen masuk. Berkultivasi. Saya telah berkultivasi beberapa hari ini. Wang Chen menemukan alasan untuk menghindari pertanyaan itu. Melihat Xiao di wajah wanita itu, hatinya sakit. Orang ini adalah bibinya, Wang Lin. Jika seseorang melihat sosoknya, dia pasti salah satu yang terbaik. Namun, ketika bencana kehancuran klan Wang turun, untuk melarikan diri bersama dia dan kakak laki-lakinya, bibinya memiliki bekas luka mengerikan di wajahnya, menyebabkan wajahnya yang awalnya memikat menjadi pucat jika dibandingkan. Selama bertahun-tahun, Wang Chen menderita. Namun, dia tahu rasa sakit bibinya lebih baik dari siapapun. Jenis rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan adalah rasa sakit yang sebenarnya. Wanita muda itu meletakkan sumpitnya dan memandang Wang Chen dengan cemas. Chen kecil, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini? Meskipun Wang Chen menyembunyikan berita ini darinya, Tang Ming telah memberitahunya ketika dia datang mencari Wang Chen beberapa hari yang lalu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan sedikit khawatir. Dia tahu segalanya tentang akademi. Wang Chen tidak bisa memadatkan kekuatan etiril. Dia tahu betapa kuatnya dia dan betapa ketat dan kejamnya persaingan. Itu sebabnya dia semakin khawatir. Dia mengetahui kepribadian Wang Chen dengan sangat baik. Setelah bertahun-tahun, dia tidak mungkin melupakan kehancuran klannya. Dia telah memikul terlalu banyak tekanan seperti dia. Selain fakta bahwa dia tidak bisa menyingkat kekuatan etiril, dia menanggung terlalu banyak tekanan sendirian tanpa memberitahunya. Bukankah itu karena dia tidak ingin dia khawatir? Namun, semakin seperti ini, dia semakin khawatir. Ya, ada orang yang datang ke Gunung Donglin untuk menonton kompetisi. Ini adalah kesempatan. Wang Chen tidak terkejut bibinya mengetahui hal ini. Dia berkata dengan tegas. Tapi kamu, bukankah kamu tidak bisa menyingkat kekuatan etiril? Wang Lin khawatir. Bisakah masa kerja keras ini menebus segalanya? Tidak mungkin sesederhana itu. Jangan khawatir, Bibi. Saya tidak akan memaksakan diri. Ini adalah kesempatan. Saya harus mencobanya. Ketidakmampuan untuk memadatkan kekuatan etiril tidak akan bertahan selamanya. Saya tidak akan mengecewakan Anda di tahun ini. Kompetisi. Mengetahui apa yang dikhawatirkan bibinya? Wang Chen menghiburnya. Kamu, huh, lupakan saja. Kalau begitu berhati-hatilah. Jangan memaksakan diri. Jika kamu tidak bisa melakukannya, menyerah saja. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Melihat tampang keras kepala Wang Chen, ditambah dengan pemahamannya terhadap Wang Chen, Wang Lin tahu bahwa apapun yang dikatakannya tidak akan ada gunanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengingatkannya tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Titik-titik. Setelah sarapan, Wang Chen melihat waktu dan berjalan menuju lapangan seni bela diri Klan Han. Ketika dia tiba di bidang seni bela diri, sebagian besar generasi muda Klan Han berkumpul di sana. Jumlahnya ada lusinan. Pendaftaran kompetisi adalah acara besar. Selain itu, ada orang yang datang ke Gunung Dong Lin untuk menonton kompetisi tersebut. Mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mulai berjalan menuju lapangan seni bela diri. Merasakan suasana yang kuat, matanya dipenuhi gairah yang membara. Setelah bertahan selama hampir dua tahun, tiba saatnya dia meledak. Kemunculan Wang Chen dengan cepat menarik perhatian semua orang. Namun, ada sedikit ejekan dan kebingungan di mata mereka. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah untuk mendaftar? Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyuman yang mencela diri sendiri. Tentu saja tidak. Persyaratan untuk mendaftar kompetisi ini sangat sederhana. Badan pemurnian peringkat kelima adalah persyaratan minimum, tetapi Wang Chen bahkan tidak bisa memadatkan kekuatan etiril. Seseorang seperti ini juga ingin mendaftar. Mengenai tatapan orang-orang di sekitarnya, Wang Chen hanya menatap mereka dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka dan berjalan langsung menuju area pendaftaran. 22. Sampah kecil, ada apa? Kamu tidak sabar untuk datang dan mempermalukan dirimu sendiri. Pria itu mengejek ketika dia tiba di depan Wang Chen. Han Feng, Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Benar sekali, orang yang datang adalah Han Feng. Sepertinya dia juga ada di sini untuk mendaftar kompetisi keluarga. Ketika dia melihat Wang Chen memasuki arena, dia mulai memprovokasi dia lagi. He he, sampah kecil, bagaimana? Ini arena seni bela diri, mari kita lihat betapa sombongnya anda. Han Feng memandang Wang Chen dengan arogan. Tawa lancang itu menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Generasi muda klan Han segera memusatkan perhatian mereka pada arena. Melihat dua orang yang penuh permusuhan, mereka langsung tertarik. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Sambil mendengus dingin, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya memikirkan apa yang terjadi terakhir kali dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Sebaliknya, dia menatap Han Feng dengan tatapan main-main. Jangan sampai kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan banyak orang. Anda, sampah kecil, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu hari ini. Mendengar perkataan Wang Chen, Han Feng sepertinya memikirkan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan galak. Aku ingin melihat apakah kamu bisa kabur hari ini. He he, bukankah kamu bilang ingin bersaing denganku? Karena semua orang ada di sini hari ini, mari kita lakukan terlebih dahulu. Lagi pula, Anda tidak akan dapat mencapai apapun dalam waktu satu bulan. Sebaliknya, itu akan membuat kekuatanku meningkat. Anda akan lebih tidak beruntung lagi. Kemudian, matanya menoledan dia datang ke sisi Wang Chen dan berkata sambil tersenyum sinis. Saat mereka berdua terhunus belati, orang-orang di sekitar mulai mendekat. Situasinya bisa terpicu kapan saja. Di antara kerumunan, ada seorang gadis muda yang tampak menonjol. Melihat dua orang di depannya, gadis muda itu sedikit mengernyit lalu perlahan berjalan ke depan. Aku berkata, Yusuan, apakah kamu akan membantu anak itu lagi? Menurutku ada baiknya membiarkan Han Feng memberinya pelajaran. Di samping gadis muda itu, seorang pria muda berkata dengan nada tidak puas. He he, Han Yu, menurutku kamu hanya ingin membiarkan Han Feng pamer. Ku dengar anak ini memasuki pemurnian tubuh Orde kelima bulan lalu. Pria lain berkata dengan geli. Yuk, aku akhirnya memasuki Orde kelima. Berbicara tentang adik laki-lakinya, Han Yu menghela nafas. Bakat adiknya sungguh tidak bagus. Sebagian besar orang dari generasi yang sama dengannya telah masuk ke dalam jajaran badan pemurnian tingkat ke-6, sementara dia baru masuk ke badan pemurnian tingkat ke-5. Ini juga karena ayahnya telah menghabiskan banyak uang untuk membeli harta surgawi yang banyak. Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Ketiga orang ini tetaplah Han Yuksuan, Han Yu, dan Han Jin. Seperti kata pepatah, burung yang mempunyai bulu yang sama berkumpul bersama. Ketiga orang ini juga merupakan tiga teratas generasi muda klan Han. Kemana pun mereka bertiga lewat, otomatis semua orang akan memberi jalan bagi mereka dengan rasa iri di mata mereka. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke gadis muda itu, mereka agak tergila-gila dan melamun. Cinta mereka padanya terungkap sepenuhnya. Hari ini, gadis itu masih mengenakan gaun putih bersih, memberikan perasaan dingin. Rambut hitam legamnya seperti air terjun yang menutupi bahunya, dan kulitnya yang seputih salju seperti batu giok halus yang samar-samar bersinar dengan kemegahan. Air musim gugur seperti batu giok dewa, dan tulangnya seperti batu giok. Itu sudah cukup untuk membuat siapapun terpesona. Sehubungan dengan semua ini, gadis muda itu sepertinya sudah terbiasa dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Ah, kakak, sepupu yuksuan, kakak Han Jin, kenapa kalian ada di sini? Kemunculan ketiga orang tersebut menimbulkan keributan. Tentu saja, Han Feng tidak akan mengabaikannya dan segera pergi menyambut mereka. Han Feng, bocah nakal. Ada apa? Apakah kamu mencari masalah dengan Wang Chen lagi? Han Jin mengerutkan kening dan berbicara lebih dulu. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Han Yu bertanya pada Han Feng meski sudah mengetahui jawabannya. Di saat yang sama, dia menatap Han Feng dengan pandangan sugestif. Tidak, tidak, beraninya aku melakukan apapun di depanmu. Bukankah bocah nakal ini mengatakan bahwa dia ingin menantangku sebulan yang lalu? Saya kebetulan bertemu dengannya hari ini, dan dia juga berada di bidang seni bela diri, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan pertarungan. Menerima tatapan sugestif dari Han Yu, Han Feng berbicara lebih tidak bermoral. Dia memandang Wang Chen dan mengungkapkan senyuman sinis. Pertarungan, kata-kata Han Feng menyebabkan hampir semua orang yang hadir memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Semua orang paham tentang kekuatannya. Adapun Han Feng, tidak peduli seberapa lemahnya dia, dia masih satu tingkat lebih kuat darinya. Mungkinkah mereka benar-benar akan berperang? Tiba-tiba, tatapan banyak orang menjadi main-main. Han Yuksuan mengerutkan kening dan menatap Wang Chen, seolah dia sedang berkonsultasi dengannya. Nak, ada apa? Apakah kamu menyesalinya? Han Feng bertanya secara provokatif saat Han Yu berdiri di sampingnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak berani. Hari ini, demi sepupu Yuksuan dan kakak Han Jin, aku akan melepaskanmu dan membiarkanmu bebas selama sebulan. Bagaimana kalau kita bertarung lagi bulan depan di kompetisi keluarga? Segera setelah itu, dia berpura-pura menjadi orang yang murah hati dan benar. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan keceriaan di matanya. Kata-kata ini telah memaksa Wang Chen ke tepi jurang. Adakah yang tahu bahwa jika Wang Chen benar-benar memilih mundur, apakah dia masih memiliki pijakan di masa depan? Tetapi jika dia memilih untuk bertarung, dengan badan pemurnian peringkat ketiga dan tanpa esensi sejati, menghadapi Han Feng hanya akan menimbulkan masalah. Tindakan Han Feng tidak bisa dikatakan kejam. Mendengarkan kata-kata ini, gadis muda itu mengerutkan kening. Aku akan menemanimu sampai akhir. Saat gadis muda itu hendak berbicara, Wang Chen mengambil inisiatif untuk berbicara. Mengabaikan ekspresi terkejut di mata gadis muda itu, dia berjalan ke sisi Han Feng, bagaimana kamu ingin berkompetisi? Katakan padaku. Haha bagus, kalian semua mendengarnya, dialah yang berinisiatif menantangku. He he, jangan salahkan aku jika dia mengalami cedera serius atau semacamnya. Anda mengambil inisiatif. Melihat Wang Chen setuju, Han Feng berteriak penuh semangat seperti orang idiot. Dia sepertinya mengabaikan tatapan aneh di mata orang-orang di sekitarnya. Melihat kegembiraan Han Feng, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu harus berkata apa pada si idiot ini. Jika dia tahu bahwa dia telah memasuki badan pemurnian peringkat 5, dia tidak tahu apakah dia masih memiliki senyuman ini. Sekarang, belum lagi badan pemurnian peringkat 5 Han Feng, bahkan jika badan pemurnian peringkat 6 biasa datang, dia tidak akan mundur sedikitpun. Dia punya kekuatan untuk bertarung. Ayo, kita ke sana. Haha, Saudara Han Jin, hari ini kamu akan menjadi wasitnya. Han Feng, yang masih dalam kegelapan, berkata dengan keras dengan ekspresi bersemangat. Dengan bantuan Han Yu, ruang kosong dengan cepat dibersihkan dan area kompetisi ditentukan. Pada saat ini, kedua bersaudara itu memandang Wang Chen sambil mencibir, jelas menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Dalam hal ini, Wang Chen diam-diam mendengus. Dia baru saja naik ke peringkat kelima alam pemurnian tubuh kemarin, jadi ini saat yang tepat untuk melihat seberapa besar kemajuan yang telah dia capai. Karena dia ingin bangkit, dia akan mulai dari sini. Adapun Han Feng, dia akan menggunakan dia sebagai batu loncatan pertamanya. 23. Han Feng masih gembira, seolah-olah dia sudah berfantasi tentang perasaan Wang Chen yang diinjak-injak pada saat berikutnya. Dan penampilan Wang Chen mengejutkan banyak orang. Dia tidak terlihat gugup sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat sangat santai. Han Yuksuan di samping memandang pemuda itu dengan ekspresi rumit. Wang Chen hari ini sepertinya mengingatkannya pada pemuda bersemangat tinggi dua tahun lalu, sebelum keluarga Wang dimusnahkan. Apakah dia benar-benar ingin bersaing dengan Han Feng? Apakah dia tidak mengetahui jarak antara mereka berdua? Apakah dia tidak tahu bahwa Han Feng ingin membodohinya? Atau apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri? Pada saat itu, pikiran Han Yuksuan dipenuhi dengan segudang pemikiran saat dia melihat pemuda itu dengan linglung. Kamu, benar-benar ingin berkompetisi? Akhirnya, ketika Wang Chen berjalan melewati gadis itu, dia bertanya dengan suara rendah, mengungkapkan sedikit kekhawatiran tanpa ada yang menyadarinya. Mari kita mulai dari sini. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berhenti dan berkata dengan suara rendah. Tatapan itu membuat gadis muda itu menjadi linglung untuk waktu yang lama, seolah-olah telah melewati zaman, mengalami perubahan ribuan tahun, seperti pedang sederhana dan tanpa hiasan, menarik hati Sanubari. Baru setelah Wang Chen berjalan melewatinya, gadis muda itu akhirnya bereaksi. Dia berbalik untuk melihat sosok itu, mengawasinya mengambil langkah penuh tekat, perlahan berjalan menuju tengah lapangan, penuh tekat. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat itu, hatinya sedikit sakit. Apakah itu karena dia berhutang padanya? Atau karena hal lain? Memikirkan kembali kejadian itu, gadis muda itu sedikit putus asa. Kerumunan ramai berdiskusi, melihat dua orang di lapangan, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi ketertarikan. Sampah kecil itu berani menantang orang lain. Dia mencari kematiannya sendiri. Betul, tapi orang-orang suka dihina. Hehehe, ayo kita tonton saja. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Menurutku juga begitu. Tidak cukup dia mempermalukan seluruh kota Clearbreeze, dan sekarang dia mencari kematiannya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Suara diskusi mencapai telinganya, dan setiap kata terdengar jelas oleh Wang Chen. Senyuman di wajah Han Feng semakin lebar, sementara Wang Chen tetap diam, sangat diam. Dia dengan dingin menatap orang-orang di sekitarnya, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Belum terlambat bagimu untuk menyerah. Han Jin berkata kepada Wang Chen saat mereka berjalan ke tengah arena. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Wang Chen dan bahkan meremehkannya, pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan simpati. Ketika dia memikirkan pengalaman pemuda ini, dia merasa sedikit kasihan. Wang Chen sedikit muak dengan tatapan seperti ini. Dia tidak butuh belas kasihan. Dia percaya bahwa dia bisa membuktikan segalanya. Ku bilang, Nak, semua orang menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Kalahkan orang ini untukku. Sial, menurutmu apakah aku, Lin Zhan, bisa dengan mudah diintimidasi? Jika aku pulih, aku bisa membersihkannya. Sekelompok pria kecil ini hanya dengan satu jari. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang yang hebat? Di liontin giok Wang Chen, Lin Zhan dengan jelas melihat semua yang terjadi di luar, dan dia mendengus tidak puas. Mari kita mulai. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan tegas. Yuan sejati di tubuhnya perlahan bergerak, dan di saat berikutnya, seperti sungai yang begelombang, ia mulai menjadi gila. Auranya melejit dalam sekejap, dan orang-orang di sekitarnya tertegun sejenak. Tapi kemudian, orang-orang ini mengira itu hanya ilusi mereka sendiri. Bagaimana sampah kecil ini bisa memiliki aura seperti itu? Hei-henak, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat dia tidak melarikan diri, Han Feng berkata sambil tersenyum. Hentikan omong kosongmu, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Sekarang dia berada di peringkat kelima dari tubuh pemurnian, dia belum melakukan kontak dengan keterampilan bela diri apapun. Berbeda dengan orang kebanyakan, setelah memasuki peringkat keempat tubuh pemurnian dan mengkondensasi Yuan sejati, mereka akan mulai melakukan kontak dengan beberapa keterampilan bela diri dasar. Dia tidak melakukannya, dan satu-satunya keterampilan bela diri yang dia miliki adalah gerak kakinya. Tapi Wang Chen percaya bahwa dengan gerakan kaki ini, itu sudah cukup untuk mengalahkan Han Feng hari ini. Tinju Harimau Ganas Benar saja, Han Feng, yang sangat ingin menang, memimpin dan berteriak keras, melancarkan serangannya. Tinju Harimau Ganas, salah satu teknik tinju leluhur keluarga Han, termasuk dalam teknik tinju kelas kuning utama, dan meniru postur Harimau Ganas saat menyerang. Tinju ini terbuka lebar, penuh kekuatan, sangat kuat, dan berjalan di jalur keganasan. Dalam sekejap, tinju Han Feng menyilang ke depan dan ke belakang, terus-menerus melesat ke depan, kakinya bergerak maju dengan langkah besar, menekan ke depan dengan agresif. Serangkaian teknik tinju ini, semua orang yang hadir memahaminya, adalah salah satu teknik tinju paling dasar dari keluarga Han, selama seseorang memasuki peringkat keempat tubuh pemurnian, mereka bisa mempraktikannya. Anak ini, Han Jin, yang berada di samping, sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun tinju Harimau Ganas hanyalah teknik tinju kelas kuning utama, kekuatannya lebih ganas daripada teknik tinju biasa. Sejak awal, sepertinya Han Feng ingin melukai Wang Chen dengan serius. Melihat ke langit yang penuh dengan teknik tinju, kerumunan di sekitarnya sudah menunjukkan ekspresi sombong. Diperkirakan Wang Chen tidak akan mampu menahan teknik tinju ini lebih dari tiga detik sebelum terluka parah. Di belakang, melihat tindakan Han Feng, mata Han Yuksuan juga menunjukkan sedikit rasa dingin, alisnya menunjukkan sedikit keseriusan, dan ekspresinya sedikit khawatir. Biarkan saya melihat sejauh mana Anda telah mempraktikkan teknik tinju ini. Melihat Han Feng yang menerkam di depannya, Wang Chen berkata dengan dingin sambil mendengus ringan, tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Saat suaranya jatuh, bunga teratai muncul di bawah kakinya, seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup tak menentu, ghost step ditampilkan pada saat ini. Setelah berlatih selama setengah bulan, Wang Chen dianggap telah memahami permukaan langkah hantu. Dia bisa menggunakannya dengan bebas dalam pertempuran seperti itu, dan itu sudah cukup untuk menghadapi Han Feng. Di depannya, bayangan tinju memenuhi langit, seolah-olah semua rute menghindar terhalang, dan angin dari tinju bersiul di telinganya. Namun, saat ini, hati Wang Chen masih seperti air, kekuatan batin sejati mengalir ke kedua kakinya, terus-menerus mengambil langkah, selalu mampu dengan cerdik mengelak saat tinju hendak mengenainya. Dia sepertinya telah memasuki dunianya sendiri, dan segala sesuatu di dunia luar tidak relevan baginya. Kakinya bergerak dengan terampil selangkah demi selangkah, seolah-olah Han Feng di depannya telah ditinggalkan, dunianya hanya dia, dan dia sedang melatih rangkaian gerak kaki itu. Lambat laun, beberapa orang merasa ada yang tidak beres, dan kerumunan yang awalnya ribut perlahan-lahan menjadi tenang, mata terbuka lebar, hanya untuk melihat Han Feng terengah-engah, tinju harimau sengit tak henti-hentinya menyerang, berulang kali mengejar, tetapi masih tidak dapat menyentuh sedikitpun. Sedikit rambut Wang Chen Tubuh pemurnian peringkat kelima Han Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dalam waktu yang lama bahkan tanpa bisa menyentuh lawan. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan itu saling memandang, bingung. Gerakan kaki Wang Chen yang tampaknya sederhana, tetapi dia selalu mampu menghindari serangan pada saat kritis, yang agak tidak terbayangkan. Wang Chen, yang awalnya berpikir bahwa dia bahkan tidak akan bisa bertahan selama tiga detik, sebenarnya bertahan sampai sekarang. Dalam sekejap mata, Han Feng telah melancarkan ratusan tinju, dan semuanya benar-benar berhasil dihindari. Ledakan Setelah hening beberapa saat, kerumunan itu meledak, menatap pemuda tanpa ekspresi dengan mata terbelalak, para penonton mendidih. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana limba ini tidak terluka di bawah serangan penuh dari badan pemurnian peringkat kelima Han Feng? Melihat lebih dekat, beberapa orang yang bermata tajam telah melihat masalahnya, gerak kaki yang tampak sederhana sebenarnya mengandung misteri yang mendalam, misterius yang tak tertandingi. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Jin, yang paling dekat, adalah orang pertama yang menemukan masalahnya, kulitnya berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Di kejauhan, gadis yang awalnya khawatir, pada saat ini, juga menyadari sesuatu, alisnya perlahan mengendur, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Sialan sedikit, jika kamu memiliki kemampuan maka jangan menghindar untukku. Serangannya terus-menerus meleset, menyebabkan hati Han Feng dipenuhi amarah. Setiap kali dia menyerang, seolah-olah dia tenggelam ke dalam spons, seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Secara bertahap, Han Feng yang terburu nafsu menghentikan serangannya, terengah-engah saat dia meraung ke arah Wang Chen. Rangkaian serangan ini benar-benar menghabiskan banyak true essence miliknya. Tubuh pemurnian peringkat kelima, esensi sejati awalnya tidak banyak, dan dalam sekejap mata, setengahnya dikonsumsi, tanpa hasil sedikit pun, membuat Han Feng agak marah. Idiot, jangan bilang kamu ingin aku berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Sambil mencibir, Wang Chen memandang Han Feng dengan jijik. Bagus, sangat bagus, jika kamu mempunyai kemampuan maka berhadapanlah denganku, pria seperti apa yang harus kamu hindari. Karena marah, Han Feng meraung seperti penjahat. Tiba-tiba, terdengar ledakan bisikan dari sekeliling, serta tawa yang tak bisa disembunyikan. Pertarungannya seperti ini, menghindar hanyalah salah satu bentuk pertahanan, dan mampu menghindar adalah sejenis kemampuan. Kata-kata Han Feng membuat orang merasa bahwa Wang Chen benar, dia tampak idiot, dan cara mereka memandangnya tiba-tiba berubah. Sedikit sampah, apa? Jangan berani-berani, jika kamu punya kemampuan maka berhadapanlah, aku akan melawanmu hanya dengan satu tangan. Bisikan dari sekeliling membuat Han Feng merasa semakin terhina, dan dia mengarahkan semua kemarahannya kepada Wang Chen saat dia bertanya secara provokatif. Kamu bahkan tidak bisa menghadapiku dengan dua tangan, dan kamu masih ingin mengandalkan satu tangan untuk menang. Melengkungkan bibirnya, Wang Chen dengan dingin mengejek. Sekali lagi, hal itu menimbulkan gelak tawa dari masyarakat sekitar. Wajah Han Feng sudah berubah warna menjadi hati babi. Terengah-engah, dia menatap tajam ke arah Wang Chen, matanya merah. Di belakangnya, wajah Han Yu juga pucat. Dia awalnya ingin membiarkan Han Feng pamer, tapi siapa yang tahu ini akan menjadi hasilnya. Kapan si sampah kecil itu mempelajari gerak kaki seperti ini? 24. Bajingan kecil, bagus, sangat bagus. Akan kutunjukkan perbedaan di antara kita. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Han Feng merasa terhina dan komentar di sekitarnya membuatnya ingin gila. Guntur telapak tangan, Han Feng sangat marah hingga dia tertawa. Dengan suara gemuruh, auranya naik lagi dan dia menyerang ke depan, menimbulkan awan debu di bawah kakinya. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Seperti pedang, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Wang Chen. Ya Tuhan, itu adalah rusing tander palem. Sampah itu sudah habis. Telapak tangan guntur bergegas tingkat kuning tinggi. Kapan Han Feng mempelajarinya? Hef, jangan lupa bahwa tetua agung adalah ayahnya. Hehehe, Wang Chen akan kurang beruntung kali ini. Melihat tindakan Han Feng, banyak orang sudah berteriak. Seseorang harus mengetahui seberapa besar bantuan yang dapat diberikan oleh seni bela diri tingkat tinggi kepada seorang seniman bela diri. Itu bisa meningkatkan kekuatan seniman bela diri ke tingkat yang baru dalam sekejap. Telapak tangan guntur bergegas, seni telapak tangan tingkat kuning tinggi. Bahkan di seluruh kota King Feng, itu dianggap salah satu yang terbaik. Bergerak seperti guntur, berbentuk seperti kilat. Jika rusing tander palem dilatih hingga puncaknya, ia bisa membunuh musuh yang berjarak seratus langkah dalam sekejap. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya hal itu. Han Yu, apa yang terjadi? Han Yuksuan bertanya dengan dingin dari belakang. Rusing tander palem, seni bela diri tingkat tinggi, memiliki kondisi pelatihan yang ketat. Tanpa izin keluarga, tidak ada yang bisa mempelajarinya secara pribadi. Tapi sekarang Han Feng sudah mempelajarinya. Dan tanpa izin keluarga, alasannya sudah jelas. Batuk, batuk, batuk. Ini, wajah Han Yu jelek dan dia tidak tahu harus berkata apa. Untuk kompetisi keluarga ini, ayahnya telah mengajarkan seni bela diri ini secara pribadi kepada Han Feng sebelumnya, dengan maksud agar dia menggunakannya sebagai kartu truf dalam kompetisi keluarga. Siapa yang tahu orang terkutuk ini akan menggunakannya saat ini? Memikirkan hal ini, hatinya tenggelam. Jika masalah ini dilanjutkan, dia akan dihukum. Biarkan Han Feng menjelaskan sendiri masalah ini kepada keluarganya, Huff. Sambil mendengus dingin, Han Yuksuan sedang tidak berminat untuk melanjutkan masalah ini saat ini. Dia memfokuskan matanya pada cincin itu. Setelah dimarahi oleh Han Yuksuan, Han Yu, yang sudah tidak senang, memiliki ekspresi kebencian di matanya. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen di atas panggung dengan sedikit niat membunuh yang dingin. Di arena, suasana seakan membekus saat ini. Semua orang terdiam dan menyaksikan kedua orang itu berkelahi. Setelah menggunakan rolling thunder palem, momentum Han Feng jelas melonjak pesat. Sosoknya terus-menerus berkedip, dan telapak tangannya dilapisi, terus-menerus meledak ke arah Wang Chen, menyebabkan udara mengeluarkan suara siulan yang membosankan. Bayangan pohon palem memenuhi langit. Dalam sekejap, Wang Chen tampaknya berada dalam bahaya. Di bawah serangan cepat, langkah kakinya mulai melambat. Lagi pula, dia hanya berlatih dalam waktu singkat. Bagaimana gerakan kaki yang mendalam bisa begitu mudah dikuasai. Pada akhirnya, dia masih menunjukkan sedikit rasa tersentak. Adegan mendebarkan muncul berulang kali. Bahaya ada di mana-mana, menyebabkan hati semua orang berada dalam ketegangan. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, jika Wang Chen dipukul, dengan karakter Han Feng, dia tidak akan melepaskannya. Kemungkinan besar dia akan mati setelah serangkaian serangan. Han Jin, yang berdiri di samping, memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia bersiap untuk campur tangan. Mendesis, sekali lagi menghindari telapak tangan, Wang Chen merasakan sensasi telapak tangan melewati dadanya. Jarang sekali Wang Chen bermartabat. Dia mempercepat langkahnya dan mundur terus-menerus. Setelah mundur tujuh langkah menggunakan biduk, dia melompat mundur dan untuk sementara melompat keluar dari jangkauan serangan Han Feng. Gerak kaki yang indah menarik sorakan lagi. Saat ini, hanya ada dua prajurit di mata orang banyak. Tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas atau status. Nak, jangan menghindar jika kamu punya kemampuan. Melihat Wang Chen keluar dari bahaya lagi dan berdiri di sana terengah-engah, Han Feng meraung keras. Saat ini, wajahnya sedikit memerah dan dia berkeringat banyak. Serangan terus-menerus telah menyianyiakan banyak kekuatan fisik dan kekuatan batin sejati. Rolling Thunder Palm adalah keterampilan tingkat tinggi, dan itu menghabiskan lebih banyak kekuatan batin sejati, yang membuat Han Feng merasa sedikit lemah. Apa? Kamu sudah selesai. Lelah. Kecepatan Rolling Thunder Palm terlalu cepat, dan Ghost Steps-nya belum mahir. Wang Chen tahu bahwa terus menghindar bukanlah cara yang tepat. Tidak peduli seberapa bagus pertahanannya, selalu ada celah. Di bawah pemboman tanpa pandang bulu, pada akhirnya akan ada kekurangan. Setelah menghadapi beberapa situasi berbahaya, dia tidak berniat untuk terus menghindar. Melihat Han Feng dengan acu-ta'acu, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Hei, sampah kecil, beraninya kamu membalas. Melihat penampilan Wang Chen, Han Feng sangat marah. Bahkan Rolling Thunder Palm tidak bisa berbuat apa-apa padanya, yang membuat Han Feng merasa lebih terhina. Terutama ketika dia mendengar orang lain bersorak karena Wang Chen menghindar. Siapa sampah itu akan segera tahu. Apa kamu tidak ingin berkelahi? Mau mu? Melihat kemampuan Han Feng, Wang Chen tidak berniat untuk terus menghindar. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kata-kata Wang Chen membuat Han Feng sedikit terkejut. Dia pikir dia salah dengar. Di saat yang sama, kerumunan di sekitarnya juga memandangnya dengan sedikit keraguan. Menurut penampilan barusan, meskipun kekuatan Wang Chen tidak terlalu bagus, jika dia terus mengandalkan gerak kaki anehnya untuk menunda, Han Feng tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Itu bisa dianggap seri, dan itu sudah cukup. Kenapa dia benar-benar ingin bertarung langsung sekarang? Yah, haha, aku akan memberitahumu jarak di antara kita. Han Feng menjawab dengan senyuman yang mengerikan. Kamu baru saja mengatakan hal yang sama. Aku melihat celahnya, tapi sayangnya, dengan sedikit senyum, maksud Wang Chen sangat jelas. Kata-kata ini membuat wajah Han Feng memerah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya bisa memandang Wang Chen dengan kebencian. Yuk Suan, he he, jangan cemas. Ini baru permulaan, mereka belum selesai. Jangan ganggu mereka. Han Jin ada di sana, tidak ada yang salah. Di belakang, melihat Han Yuksuan hendak melangkah maju, Han Yu buru-buru berkata sambil tersenyum. Sekarang, Wang Chen akhirnya berhenti mengelak. Kesempatan Han Feng telah tiba. Dia tidak bisa membiarkan Han Yuksuan maju untuk menyelamatkan kecil itu. Jika tidak, jika masalah ini tersebar, Han Feng bahkan tidak bisa mengalahkan sampah alam pemurnian tubuh tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa memiliki wajah di keluarga Han di masa depan? Anda. Melihat Han Yu menghalangi jalannya, Han Yuksuan berkata dengan marah. Ini dimulai, lihat, Han Yu berkata pada Han Yuksuan dengan tatapan sombong. Kamu sudah cukup bertarung, giliranku. Terima pukulan dariku. Di lapangan, Wang Chen tidak memberi kesempatan pada Han Feng dan mengambil langkah pertama. Dalam sekejap, tangan kanannya mengepal dan meninju ke depan. Pembuluh darah biru di tangannya terlihat jelas. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mengira dia sudah gila. Tanpa diduga, dengan kekuatan alam pemurnian tubuh tingkat ketiga, dia melawan Han Feng yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Apakah dia tidak tahu seberapa besar kesenjangannya? Namun, semuanya benar-benar terjadi. Angin dari kepalan tangan bersiul mengeluarkan suara siulan pelan. Ia merobek udara dan bergegas ke depan. Melihat Wang Chen bergerak, mulut Han Feng menunjukkan sedikit rasa jijik, hef, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil langkah ke kanan dan menghindari bagian penting. Sambil menyeringai, dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, mengeluarkan suara pelan seperti guntur. Saat berikutnya, wajah Han Feng berubah drastis. Sambil berteriak, dia segera mundur. Setelah mundur lebih dari 10 meter, dia menstabilkan dirinya dan hampir jatuh ke tanah. Produk. Seruan datang satu demi satu. Mata semua orang membelalak saat mereka melihat pemandangan yang tiba-tiba itu dengan rasa tidak percaya. Di bawah satu pukulan, Han Feng langsung terlempar ke belakang lebih dari 10 meter, dan dia sendiri hanya berhenti sejenak sebelum bergerak maju lagi. Pukulan kedua. Raungan marah datang. Wang Chen tidak memberi Han Feng kesempatan untuk bernapas. Dia menerkam di depannya dan meninju untuk kedua kalinya. Ledakan. Setelah suara teredam, Han Feng mundur lebih dari 10 meter dan terjatuh dengan keras ke tepi lapangan. Pukulan ketiga. Saat dia berdiri dengan susah payah, tanpa menunggu dia mengatur nafas, suara Wang Chen terdengar lagi. Sosoknya melintas dan bergegas ke depan Han Feng. Saat ini, Han Feng tidak lagi memiliki ekspresi tenang seperti sebelumnya. Wajahnya penuh kepanikan dan matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokir. Yang paling. Suara retakan yang tajam terdengar, diikuti dengan jeritan yang menyayat hati. Sosok Han Feng terlempar tinggi ke udara. Dia terbang mundur dan dengan kejam menabrak pilar batu di tepi lapangan. 25. Feng kecil, di belakangnya, wajah Han Yu berubah drastis. Sambil menangis, dia bergegas menuju Han Feng yang terbaring di tanah, bergerak-gerak dan meratap. Hua! Kerumunan sudah gempar. Wang Chen, si sampah kecil, benar-benar menang. Apalagi dia menang dengan cara yang begitu hangat dan lengkap. Tiga pukulan, hanya tiga pukulan yang benar-benar mengubah Han Feng menjadi seperti ini. Melihat Han Feng yang terbaring di tanah di kejauhan, dan kemudian melihat Wang Chen yang berdiri acuh-ta'acuh di lapangan dengan ekspresi dingin. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seolah-olah musim panas yang lebat tiba-tiba memasuki musim dingin, dan hati mereka menjadi dingin. Pada saat ini, Wang Chen memberi mereka perasaan seperti binatang buas. Seolah-olah dia adalah seekor singa yang terbangun dari tidurnya. Sial, sampah kecil itu. Ada apa dengan Wang Chen? Bagaimana dia bisa mengalahkan Han Feng? Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia tidak dapat memadatkan esensi sejati? Bukankah ujian akademi bulan lalu tidak menunjukkan esensi sejati. Bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang? Badan pemurnian peringkat 5, setidaknya kekuatan dari badan pemurnian peringkat 5. Pukulan terakhir tadi memiliki setidaknya kekuatan seribu jin. Astaga, tiga pukulan, tiga pukulan mengalahkan Han Feng. Setelah itu, suara diskusi naik dan turun, dan suasana menjadi kacau balau. Semua orang merasa mereka akan menjadi gila. Sampah kecil ini benar-benar menjadi begitu kuat dengan goyangan tubuhnya. Untuk sesaat, jeritan naik dan turun, dan itu sangat meriah. Banyak orang yang hadir hanya berada di badan pemurnian peringkat 6, badan pemurnian peringkat 7, dan bahkan beberapa dari mereka berada di badan pemurnian peringkat 5. Memikirkan kompetisi sebelumnya, hati orang-orang ini menegang. Jika Wang Chen adalah sampah, lalu apakah mereka memikirkan hal ini, semua orang saling memandang tanpa berkata-kata. Melukai Han Feng dengan tiga pukulan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Hanya ada sedikit orang yang mampu melakukannya, dan semua orang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Di kejauhan, Han Yuksuan memandang Wang Chen yang berdiri diam di tengah lapangan. Matanya membelalak, dan warna aneh muncul di matanya. Dia sebenarnya sekuat ini. Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar memiliki kekuatan seribu jin, melangkah ke peringkat ke-6 tubuh pemurnian. Mengesampingkan semua faktor lainnya, dapat disimpulkan bahwa dia setidaknya berada di puncak peringkat ke-5 badan pemurnian. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia adalah seniman bela diri tahap ke-6 tahap pemurnian tubuh. Apakah orang seperti ini sampah? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada masalah dengan ujian akademi? Atau apakah orang ini sengaja melakukannya? Kalau memang disengaja, kenapa baru meletus sekarang? Selama dua tahun terakhir, dia telah menanggung begitu banyak ejekan tanpa meledak. Apa alasannya? Memikirkan hal ini, gadis muda itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, mulut kecilnya sedikit terbuka, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dengan paksa menekan pikiran menakutkan ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa menerobos belenggu dan memasuki jajaran setidaknya badan pemurnian tingkat ke-5 atau bahkan badan pemurnian tingkat ke-6 dalam waktu satu bulan. Bahkan Dewa pun akan kesulitan melakukan hal seperti itu. Tapi jika itu benar-benar terjadi, bukankah seluruh kota Clearbris, atau bahkan seluruh kerajaan Windy akan gempar. Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan pikiran menakutkan seperti itu, tatapan gadis itu menjadi semakin rumit. Wang Chen, orang seperti apa kamu? Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Umumkan hasilnya, merasakan perubahan penonton, mulut Wang Chen menunjukkan senyuman tipis. Sangat samar ketika dia menoleh ke sisi Han Jin dan berkata, Uhuk, En, pertandingan, pertandingan selesai, Wang Chen menang. Setelah pulih dari keterkejutannya, Han Jin bergegas mengumumumkan. Dia masih sedikit mati rasa, seolah-olah ini semua hanyalah ilusi dan mustahil. Ketika dia mengumumkan hasilnya, dia sadar, ini sebenarnya nyata, sampah kecil ini benar-benar menang. Memikirkan tiga pukulan sebelumnya, Han Jin menarik nafas dalam-dalam. Itu hanya bisa digambarkan sebagai kekuatan yang kuat. Tanpa gerakan apapun, tiga pukulan paling sederhana yang mengandalkan kekuatan, mengintimidasi semua orang, dan Han Feng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia yang paling dekat, jadi dia secara alami merasakan segalanya paling dalam. Dari pukulan pertama, pukulan kedua, hingga pukulan ketiga, setiap pukulan secara bertahap meningkat kekuatannya. Pada pukulan ketiga, kekuatannya setidaknya seribu pon. Dia sangat jelas apa maksudnya. Sepenuhnya mengandalkan kekuatan untuk mengirim Han Feng terbang, konsep macam apa ini? Terlebih lagi, dari kekuatan yang meningkat secara bertahap, orang ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia bahkan bisa melakukan pukulan keempat yang lebih mengerikan. Orang seperti itu adalah sampah. Melihat Wang Chen, matanya terus berubah dan alisnya berkerut. Dengan diumumkannya hasilnya, penonton akhirnya terdiam, sunyi senyap. Semua mata tertuju pada pemuda di lapangan. Saat ini, wajah pemuda itu setenang air saat dia diam-diam berjalan keluar lapangan. Selain sedikit kegembiraan di awal, Wang Chen sudah tenang saat ini. Itu hanyalah kemenangan kecil. Artis bela diri pemurnian tubuh peringkat lima tidak dapat membuktikan dirinya. Saat ini, dia hanya menggunakan 70 persen kekuatannya. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan pukulan keempat dan kelima, tapi sayangnya, Han Feng tidak tahan lagi. Wang Chen jelas merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Artis bela diri pemurnian tubuh peringkat lima. Senyum tipis muncul di wajahnya. Perasaan ini sangat bagus. Dia percaya bahwa jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia setidaknya bisa mencapai kekuatan 1300 pon. Dibandingkan dengan 800 pon dari artis bela diri peringkat lima biasa, dia seharusnya mampu bertarung melawan artis bela diri peringkat enam. Dari artis bela diri pemurnian tubuh peringkat keempat hingga peringkat kelima, terjadi pertumbuhan besar dalam semua aspek. Hari ini bisa dianggap sebagai ujian atas kekuatannya saat ini. Matanya menyala-nyala dengan semangat juang yang kuat. Berjalan keluar lapangan, Wang Chen menghela napas panjang. Beban yang menekannya selama dua tahun lenyap dalam sekejap. Kerja keras selama sebulan akhirnya membuahkan hasil. Ini adalah permulaan, dan hanya permulaan. Belakangan, jalannya masih sangat panjang. Dia harus terus menjadi lebih kuat dan menjadi yang terkuat. Dan Han Feng hanyalah batu loncatan baginya untuk membuktikan dirinya. Memikirkan semua ini, Wang Chen memancarkan rasa percaya diri yang kuat, memberikan perasaan ilusi kepada orang-orang yang melihatnya. Saat ini, Wang Chen sepertinya bukan orang yang mereka kenal sebelumnya. Melihat perubahan semua orang di sekitarnya, Wang Chen tersenyum acuh tak acuh. Ini adalah dunia di mana yang kuat adalah rajanya. Jika Anda memiliki kekuatan, cara orang lain memandang Anda akan berbeda. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda hanya bisa menahan ejekan seperti itu. Wang Chen berhenti di situ. Saat dia hendak berjalan menuju tempat pendaftaran, teriakan marah datang dari belakangnya. Hu hu hu. Udara melonjak, dan sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke depan Wang Chen menghalangi jalannya. Itu hanya sekejap mata. Apa, Anda memukuli yang kecil, dan yang besar ingin membalas dendam? Dengan tatapan dingin, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. 26. Apa, setelah menghajar si kecil, si besar ingin keluar untuk membalas dendam? Mata Wang Chen menjadi dingin saat dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah saudara laki-laki Han Feng, Han Yu. Perubahan yang tiba-tiba tersebut menyebabkan kerumunan yang berangsur-angsur tenang kembali heboh. Han Yu, pemimpin generasi muda keluarga Han, dikatakan telah memasuki jajaran alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Dan Han Feng adalah adik laki-lakinya. Sekarang Han Feng terluka parah, sepertinya dia harus membelah Han Feng. Anak itu kurang beruntung. Sayang sekali. Tiba-tiba, sorot mata semua orang berubah. Beberapa orang memandang Wang Chen dengan mata sombong, sementara yang lain memandangnya dengan simpati. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Han Yu. Melihat ekspresi dinginnya, semua orang tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Wang Chen akan menderita kali ini. Tentu saja, ada beberapa orang yang mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Mereka memandang Han Yu dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu ingin balas dendam? Wang Chen mendengar diskusi dari kerumunan. Wang Chen mengerutkan kening dan mendengus dingin. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, mata Han Yu dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kental saat dia berkata dengan gigi terkatuk. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan hendak meninju Wang Chen. Han Yu, apa yang kamu lakukan? Han Jin, yang paling dekat dengan Wang Chen, bergegas ke depan mereka berdua dan memblokir di depan Han Yu. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan membantu Wang Chen memblokir pukulan kuat itu. Di saat yang sama, gadis muda yang berada di belakang juga datang ke depan mereka. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah Han Yu dan berkata, kompetisi telah berakhir. Minggir, biarkan aku membunuh bajingan kecil sialan ini. Apakah kamu tidak melihat Xiao Feng? Dia terluka parah dan tangannya langsung patah. Apakah kamu tidak melihat? Han Yu menjadi gila. Dia ingin membiarkan Han Feng pamer, tapi siapa sangka ini akan menjadi hasilnya. Kini, Han Feng terluka parah dan diambang kematian. Yang terpenting, dia dikalahkan oleh sampah kecil ini di depan banyak orang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Jika dia membiarkannya pergi, bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di keluarga Han di masa depan? Bagaimana dia, Han Yu, bisa menjaga harga dirinya? Huff, jika kali ini aku yang terluka, apakah kamu masih akan melakukan ini? Mendengar ini, Wang Chen tertawa dingin. Tawanya begitu dingin hingga membuat hati orang menjadi dingin. Kompetisi ini pertama kali diusulkan oleh Han Feng. Apakah ada di antara kalian yang menghentikannya? Jangan bilang dia tidak tahu perbedaan antara peringkat ketiga dan peringkat kelima dari bodi refining. Saat Anda mengusulkan kompetisi, pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi jika saya gagal? Akankah Han Feng melepaskanku? Jika itu masalahnya, maka yang tergeletak di tanah adalah aku, kan? Atau mungkin, ini bahkan lebih serius. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui hal ini? Wang Chen mengangkat kepalanya dan menatap Han Yu dengan mata setajam pisau. Suaranya sedikit serak dan membawa perasaan sedih yang kuat. Seolah-olah semua keluhan yang dideritanya selama dua tahun terakhir telah meledak saat ini. Hahaha. Tidak, jika aku gagal dan terluka, kamu tidak akan seperti ini. Kamu hanya akan melihatku dengan acuh tak acuh dan kemudian merayakan Han Feng, kan? Hahaha. Dia tertawa keras, tawanya semakin sedih. Mendengar ini, hati semua orang mau tidak mau tenggelam. Mereka merasakan kesedihan dan kesedihan yang mendalam. Beberapa orang mau tidak mau menundukkan kepala dan menghindari tatapan seperti pisau itu. Suasana adegan itu langsung menjadi sangat suram. Wang Chen benar. Jika dia benar-benar gagal, jika kekuatannya hanya berada di peringkat ketiga pemurnian tubuh, dia akan lebih sengsara daripada Han Feng. Sekarang kompetisi telah usai dan Han Feng kalah, kamu ingin membalas dendam. Haha. Keluarga Han biasa saja. Apa yang kamu inginkan? Aku akan mengambilnya. Setelah meraung, Wang Chen mengepalkan tinjunya dan menatap Han Yu di depannya. Baik. Aku akan memberitahumu cara menulis kata kematian hari ini. Sambil mendengus dingin, Han Yu sangat marah hingga dia tertawa. Cukup. Han Yu, semua orang melihat kompetisi ini. Han Feng sendiri yang mengusulkannya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Han Jin, yang memiliki hubungan baik dengan Han Yu, mau tidak mau merasa jijik dengan tindakan Han Yu. Jika kamu sedang ingin membalas dendam di sini, menurutku lebih praktis jika kamu membawa Han Feng berobat terlebih dahulu. Suara Han Yu ksuan dingin dan lugas. Mengenai perilaku tersebut, keduanya mengungkapkan ketidakpuasannya secara bersamaan. Jaga orang ini dulu. Tiga detik, aku akan membiarkan dia menjadi lebih sengsara daripada Feng kecil dalam tiga detik. Tidak mendengarkan nasihatnya, Han Yu berteriak dingin. Menatap Han Yu dengan dingin, mata Wang Chen tegas. Dia tidak akan mundur. Sejak dia mengambil langkah pertama, dia tidak berniat mundur. Jika tidak, dia tidak akan melakukan pukulan ketiga, karena dua pukulan pertama telah sepenuhnya mencerminkan hasil kompetisi. Saat dia melancarkan pukulan ketiga, dia tahu bahwa dia telah memulai jalur untuk menjadi musuh Han Yu. Apakah kamu sudah selesai main-main? Tepat ketika suasana mencekam dan bau mesiu bisa meledak kapan saja, suara bermartabat dan marah terdengar dari belakang. Penatua ketiga, melihat orang yang datang, semua orang berseru dengan hormat. Orang ini adalah tetua ketiga keluarga Han, orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Aku melihat kompetisinya, Han Yu, bawa Han Feng dan enyahlah. Datanglah ke ruang konferensi malam ini dan beri saya penjelasan. Menatap Han Yu dengan dingin, tetua ketiga berteriak dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Di keluarga Han, status tetua adalah yang kedua setelah pemimpin klan, terutama tetua ketiga, yang tidak memihak dan bertanggung jawab atas disiplin. Bahkan Penatua Agung tidak punya hak untuk ikut campur. Penjelasan yang dia maksud tentu saja adalah masalah Han Feng menggunakan rolling thunder palm. Tetapi, enyahlah. Juga, jangan biarkan aku mengetahui bahwa kalian bertarung secara pribadi, atau aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Sambil mengerutkan kening, tetua ketiga menyelah Han Yu dan berteriak. Baiklah, pendaftaran hari ini sudah selesai. Semuanya, bubar. Kemudian, tetua ketiga berkata dengan acuh-ta'acuh kepada semua orang. Saya ingin mendaftar. Saat itu, Wang Chen berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat mereka yang hendak pergi berhenti dan memandangnya dengan tidak percaya. Dia masih berani mendaftar dalam keadaan seperti itu. Sebelumnya, perkataan tetua ketiga telah membantu Wang Chen keluar dari bahaya dan mencegah Han Yu membalas dendam padanya secara pribadi. Sekarang, dia sebenarnya ingin berpartisipasi dalam kompetisi keluarga. Bukankah ini kesempatan sempurna bagi Han Yu untuk membalas dendam? Dia berbalik untuk melihat Han Yu. Memang benar, ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, kilatan kejam muncul di matanya dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Tidak mungkin, mereka yang bukan dari keluarga Han tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi keluarga. Tetua ketiga juga memandang Wang Chen dengan heran dan berkata datar, langsung menolak permintaannya. Wanita muda di antara kerumunan itu menghela nafas lega ketika mendengar ini. Bagaimana? Itu tidak mungkin. Tidak ada aturan seperti itu tahun lalu. Bukankah mereka mengatakan bahwa siapapun yang tinggal di keluarga Han dapat berpartisipasi? Bukankah seorang master bela diri berpartisipasi tahun lalu? Wang Chen berkata dengan cemas. Dia ingin memperjuangkan kesempatan untuk dirinya sendiri. He he. Tetua ketiga, menurutku tidak apa-apa. Bukankah dia tinggal di keluarga Han selama lebih dari dua tahun dan dianggap sebagai anggota keluarga Han? Pada saat yang sama, Han Yu maju selangkah dan berkata kepada tetua ketiga. Penatua ketiga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata mereka. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang Wang Chen dengan penuh arti. Lupakan saja. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu berpartisipasi. Tepat waktu untuk kompetisi keluarga dalam sebulan. He he. Nak, sampai jumpa sebulan lagi. Melihat Wang Chen dapat berpartisipasi dalam kompetisi keluarga, Han Yu mengungkapkan senyuman sinis dan pergi. Dia masih bisa bertahan selama sebulan. 27. Han Yu pergi bersama Han Feng, yang berada di ambang kematian. Para penonton pergi dengan tatapan rumit di mata mereka. Lapangan latihan seni bela diri langsung terdiam, hanya menyisakan beberapa orang saja. Namun, hari ini ditakdirkan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini, di lapangan latihan seni bela diri ini, semua orang menyaksikan pertandingan yang sangat mengejutkan mereka. Sampah kecil yang tinggal di keluarga Han, Wang Chen yang tidak bisa memadatkan Yuan Klasik, telah membunuh Han Feng dengan tiga pukulan di depan semua orang, melukainya dengan parah, dan bahkan telah mendaftar untuk kompetisi keluarga dan menyatakan perang pada Han Yu. Semuanya begitu gila hingga membuat orang merasa seperti berada dalam mimpi. Hati-hati, Han Yu. Han Jin, yang berdiri di samping Wang Chen, menatap tajam ke arah pemuda yang mengejutkannya dan mengingatkannya dengan sedikit kekhawatiran. Kemudian, dia mengikuti kerumunan dan meninggalkan lapangan latihan seni bela diri. Dalam sekejap mata, hanya Wang Chen dan sosok cantik lainnya yang tersisa di lapangan latihan seni bela diri yang besar. Wang Chen sedikit mengernyit saat dia melihat gadis itu dan berbalik untuk pergi. Mengapa kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi keluarga? Sebuah suara yang jelas terdengar dari belakangnya. Apakah saya ingin disebut sampah, dipandang rendah, dan diejek seumur hidup? Wang Chen berhenti dan menoleh untuk melihat gadis itu. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Kamu, mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi rumit melintas di wajah gadis itu, bercampur dengan sedikit kemarahan. Kamu tahu bahwa Han Yu akan mendapat masalah denganmu dan kamu bukan tandingannya. Setelah sekian lama, gadis itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, mendapatkan kembali aura dinginnya yang biasa. Apa menurutmu aku bisa terus menghindarinya? Siapa di antara kalian yang berharap bisa mengalahkan Han Feng di kompetisi sebelumnya? Bukankah kalian semua menunggu untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri? Tapi sayangnya, aku telah mengecewakanmu. Sekarang, pasti ada banyak orang yang menunggu untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri dalam sebulan, bukan? Jika aku bisa mengecewakanmu sekali, aku bisa mengecewakanmu untuk kedua kalinya. Wang Chen berkata perlahan sambil tersenyum mengejek. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen keluar dari lapangan latihan seni bela diri tanpa sedikitpun kengganan. Gadis itu berdiri sendirian di lapangan latihan seni bela diri dan menyaksikan sosok yang angkuh dan menyendiri itu pergi. Jejak kekecewaan melintas di wajahnya. Kamu masih marah soal itu. Dia menghela nafas pelan seolah ada kepahitan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Itu benar, kamu tidak akan melupakannya dengan mudah. Tidak ada yang akan melupakannya dengan mudah. Mungkin, ayah benar-benar melakukan kesalahan. Gadis itu menghela nafas panjang dan ekspresi kesepiannya yang jarang terlihat. Setelah meninggalkan lapangan latihan seni bela diri, Wang Chen Xin langsung merasa jauh lebih santai. Dia dengan bersemangat kembali ke halaman kecil, memberikan beberapa instruksi, dan berlari menuju gunung belakang keluarga Han. Penuh semangat dan semangat, Wang Chen telah berubah terlalu banyak saat ini. Setelah mengambil langkah pertama, esensinya sudah mulai berubah. Sosok itu muncul di depan Wang Chen dengan wajah puas. Dia telah melihat semuanya dan cukup puas dengan penampilan Wang Chen. Terutama ketika dia meninju Han Feng tiga kali, itu merupakan pengalaman yang mengharukan dan memuaskan. Ini baru langkah pertama, masih ada langkah kedua dan ketiga. Jalanku masih panjang. Wang Chen tiba-tiba menjadi tenang. Saat memikirkan kompetisi keluarga bulan depan, jejak keyakinan kuat muncul di antara kedua alisnya. Waktu sebulan sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Ada juga Han Yu. Dia tidak harus menghindarinya. Dia harus memanfaatkan bulan ini untuk membuat terobosan. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan kalah dari Han Yu. Memikirkan hal ini, seluruh pribadi Wang Chen penuh dengan semangat juang. Merasakan transformasi Wang Chen dan melihat rangkaian penampilannya, Lin Zhan yang berada di samping diam-diam mengangguk. Pria kecil ini terus memberinya kejutan demi kejutan, yang membuatnya merasa sangat bersyukur. Biasanya, jika anak laki-laki berusia 15 tahun seperti dia memenangkan kompetisi ini, setidaknya dia akan merayakannya. Namun, Wang Chen menghadapinya dengan sangat tenang. Dia tahu jalan yang harus ditempuh masih panjang. Kemauan dan keyakinan yang teguh ini adalah yang paling berharga. Dalam perjalanan pencak silat, banyak orang yang kehilangan hati aslinya dan akhirnya tenggelam. Keinginan yang kuat adalah tiket untuk memasuki aula kehormatan. Dia memahami hal ini lebih baik daripada orang lain. Melihat Wang Chen dengan tatapan misterius, Lin Zhan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan bertanya, apa yang kamu peroleh dari pertempuran hari ini? Seorang seniman bela diri yang luar biasa akan selalu mampu menemukan kekurangannya sendiri dalam pertempuran apapun, menemukan kelebihan musuh, belajar darinya, dan memperbaikinya. Sepanjang jalur ini, mereka akan terus mengalami kemajuan, dan akhirnya mencapai puncak. Inilah perbedaan antara seorang jenius dan orang biasa. Lin Zhan ingin melihat apakah Wang Chen memperoleh sesuatu setelah pertandingan pertama. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menundukkan kepalanya dan merenung, memikirkan pertempuran sebelumnya. Adegan demi adegan, seperti slide dalam pikirannya, dia menganalisanya sedikit demi sedikit. Teknik bela diri, dan penguasaan langkah hantu saja tidak cukup. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Chen perlahan berkata. Dalam kompetisi hari ini, dia jelas merasakan pentingnya teknik bela diri. Jika dia tidak mempelajari gerak kaki tingkat tinggi seperti Ghost Steps secara kebetulan, pertarungannya tidak akan semudah dan sesederhana itu. Pada awalnya, Han Feng menyerang dengan ganas menggunakan tinju harimau ganas dan telapak tangan guntur bergegas. Kekuatan ofensif kedua teknik bela diri ini tidak bisa dianggap remeh. Dia sepenuhnya mengandalkan gerak kaki Ghost Steps yang cerdik untuk terus-menerus menghindar dan tidak menghadapinya secara langsung. Wang Chen tahu bahwa jika dia menghadapinya secara langsung pada saat itu, dengan mengandalkan pukulan dan tendangannya yang tidak terorganisir, dia akan jatuh ke dalam situasi yang sangat buruk atau bahkan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan atau bahkan kalah. Seperangka teknik bela diri terlalu penting bagi seorang seniman bela diri. Cruising Thunder Palem seperti ini, kecepatan serangan yang mengerikan membuat orang sulit bernapas. Bahkan dengan Ghost Steps, masih agak sulit baginya untuk mengelak. Dalam pertarungan ini, dia mengandalkan misteri langkah hantu untuk menang, yang memenuhi pepatah, satu langkah lebih baik daripada seratus latihan. Justru dengan mengandalkan penundaan langkah, Han Feng menghabiskan terlalu banyak energi dan kekuatan fisik. Setelah menyerang dalam waktu lama tanpa hasil, Han Feng menjadi tidak sabar dan memberinya kesempatan untuk menghadapinya secara langsung. Pada akhirnya, dia mengandalkan kartu asnya yang tidak diketahui siapapun dan dengan mudah dimenangkan dengan tiga pukulan. Bisa dibilang tanpa adanya bayangan sebelumnya, tidak akan semudah itu nantinya. En, lumayan, itu saja. Sekarang setelah kamu memadatkan kekuatan inti sejati dan memasuki jajaran alam pemurnian tubuh tingkat kelima, kamu dapat mempelajari beberapa teknik bela diri sederhana. Kamu tidak dapat mengabaikan langkah hantu, kamu juga pernah mengalaminya. Misteri dan manfaatnya, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mempraktikannya. Jika Anda dapat mempraktikkan langkah hantu menuju tahap kesuksesan kecil, bahkan jika Anda menghadapi Han Yu dengan kekuatan Anda saat ini, Anda masih memiliki peluang. Mendengarkan analisis Wang Chen, Lin Zhan membuat kesimpulan akhir. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan teknik bela diri, terutama yang cocok? Mengerucutkan bibirnya, Wang Chen menghela nafas. Teknik bela diri dan teknik budidaya apapun sulit ditemukan, seperti keluarga Han, meskipun anggota keluarganya sendiri ingin mempelajarinya, mereka harus melalui persetujuan, apalagi orang luar seperti dia. Sedangkan untuk tempat lain, tidak perlu memikirkannya. Pada saat yang sama, teknik bela diri yang cocok hanya dapat ditemukan secara kebetulan, itu sangat sulit. Dengan itu, Wang Chen mengarahkan pandangannya pada Lin Zhan, memperlihatkan sedikit senyuman jahat, sementara pada saat yang sama terus menyebar dan berkembang. Batuk, batuk, batuk. Bajingan, jika kamu ingin bermain denganku, katakan tadi. Sialan, hilangkan pandangan menjijikkan itu. Merasakan mata Wang Chen, Lin Zhan mengeluh dengan keras. Anak nakal, buka pikiranmu, aku akan memberimu satu set. Melengkungkan bibirnya, dia terus berbicara dengan tidak puas. Oke. Mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Wang Chen buru-buru membuka lautan kesadarannya, membiarkan akal ilahi Lin Zhan memasuki lautan kesadarannya. Pada saat berikutnya, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan Wang Chen mengerang beberapa kali. Infus semacam ini membutuhkan kekuatan mental tingkat tinggi, dan keterikatan pada saraf bahkan lebih kuat, sehingga rasa sakit tidak bisa dihindari. 28. Tinju Penghancur Gunung Setelah sekian lama, Wang Chen, yang telah selesai berorganisasi, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bersemangat. Setelah mengatur informasi yang dikirimkan Lin Zhan ke pikirannya, Wang Chen menjadi sangat tertarik dengan rangkaian teknik tinju ini. Tidak mungkin, bos, pangkat kuning atas. Saat berikutnya, Wang Chen tidak bisa menahan tangisnya. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan teknik bela diri Mystic Reng. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan serangkaian teknik tinju, tapi ternyata itu adalah teknik bela diri tingkat kuning atas. Hal ini mau tidak mau membuatnya sedikit kecewa. Nak, jangan terlalu bersyukur. Kamu tahu kekuatanmu sendiri sekarang. Jika aku memberimu teknik bela diri tingkat tinggi, apakah kamu memiliki kekuatan batin untuk mendukungnya? Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Anda tidak bisa berjalan dan ingin berlari. Melihat ekspresi Wang Chen, Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan mengeluh. Meskipun teknik bela diri tingkat tinggi sangat kuat, pada saat yang sama, teknik itu membutuhkan kekuatan batin yang kuat sebagai pendukung untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, itu tidak ada gunanya. Inilah alasan mengapa ada beberapa seniman bela diri yang memiliki kemampuan bela diri yang baik, namun dalam pertarungan, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan dari keterampilan bela diri tingkat rendah. Pasalnya, hakikat sejati mereka belum mencapai tingkat itu, sehingga ketika menggunakannya, tangan dan kaki mereka akan terikat, dan malah terjebak di dalamnya. Teknik tinju yang cocok tidak hanya harus sesuai dengan jalur seorang seniman bela diri, seperti tegas dan galak atau lembut, tetapi yang lebih penting, harus sesuai dengan kekuatannya. Dengan cara ini, mereka bisa mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan situasi Wang Chen saat ini, rangkaian teknik bela diri ini sudah menjadi batasnya. Bukan karena Lin Zhan tidak memiliki teknik bela diri yang lebih kuat, tetapi bahkan jika dia memberikannya kepadanya, itu akan sia-sia. He he, aku salah. Baiklah, ini dia. Aku akan mulai berlatih hari ini. Dengan senyum gemetar, Wang Chen berkata dengan malu. Dia memang sedikit tidak sabar dan mengabaikan kekuatannya saat ini. Setelah merasa terhibur, dia melanjutkan membaca. Tinju penghancur gunung, teknik bela diri peringkat kuning atas. Jika dikuasai, tinju itu bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi. Melihat perkenalan ini, Wang Chen sedikit bersemangat. Tampaknya itu sangat kuat. Terlebih lagi, ini adalah teknik bela diri pertarungan pertamanya, yang sangat berarti baginya. Bulan depan adalah kompetisi keluarga. Jika dia bisa mengembangkan teknik tinju ini dengan baik, itu akan memiliki efek yang sangat besar. Baiklah, ayo mulai latihan hari ini. Tinju penghancur gunung, perlu Anda ketahui bahwa yang terpenting adalah momentum dan kekuatan. Anda seharusnya sudah melihatnya, sekali tinju ini dilempar, pasti dibarengi dengan momentum yang berani dan aura yang mendominasi. Melihat Wang Chen telah selesai membaca pendahuluan, Lin Zan terus menambahkan. Bagi tinju penghancur gunung, aura adalah esensinya. Tanpa aura, tidak peduli bagaimana seseorang berlatih, itu akan sia-sia. Seseorang tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan semacam itu. Setelah semuanya jelas, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi. Hari sudah siang. Terik matahari membakar seluruh daratan tanpa ampun. Saat itu musim panas, dan seluruh daratan seperti kapal uap besar, membuat orang berkeringat deras. Di bawah terik matahari, Wang Chen berdiri kokoh di lereng bukit. Dia mengepalkan tangannya dan mengayunkannya terus-menerus, dimulai dari latihan paling dasar. Hahaha. Setiap pukulan membawa seluruh kekuatan di tubuhnya, menyebabkan udara menderu. Baru setelah matahari terbenam, pemuda itu duduk di tanah, kelelahan, terengah-engah. Namun, dia dengan cepat dibangunkan oleh Lin Zan. Sama seperti sebelumnya, dia dilempar ke dalam ember kayu berisi obat. Dia menanggung siksaan karena digigit semut. Selama satu jam penuh, Wang Chen mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Saat obatnya sudah terserap seluruhnya, langit sudah gelap. Langit penuh bintang, dan angin sepoi-sepoi bertiup sepoi-sepoi. Setelah hari yang panas berakhir, akhirnya ada sedikit kesejukan. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini, kita lanjutkan besok. Lin Zan menghela nafas sambil menghentikan Wang Chen yang ingin melanjutkan pelatihan di gua yang dingin. Hari ini sudah hampir cukup. Akan lebih baik jika dia beristirahat dengan baik. Lin Zan sangat bersyukur atas sikap kerja keras Wang Chen dalam pelatihan. Dengan murid seperti itu, apa lagi yang bisa dia tanyakan? Dia sudah puas. Kembali ke halaman kecil, di bawah lampu kuning, seluruh halaman kecil disorot dengan sedikit kesederhanaan. Setelah menyegarkan diri, Wang Chen mendengar suara bibinya dan datang ke aula sambil tersenyum. Saat itu waktu makan malam. Karena latihannya, dia lupa makan siang, dan sekarang dia sangat lapar. Bibi, ada apa? Sesampainya di aula, Wang Chen segera merasakan ada yang tidak beres. Hari ini, bibinya memandangnya dengan aneh. Chen kecil, bisakah kamu benar-benar memadatkan Yuan sejati? Wang Lin bertanya pada Wang Chen dengan sedikit antisipasi dan kegugupan. Hari ini, sebuah berita mengejutkan datang dari kediaman Han, menyebabkan dia tidak bisa tenang sepanjang hari. Wang Chen melukai Han Feng, yang merupakan badan pemurnian peringkat 5, dengan tiga pukulan di bidang seni bela diri, dan menang dengan keunggulan mutlak. Berita ini langsung menyebabkan kediaman Han mendidih. Pada awalnya, tidak ada yang percaya, tapi dalam sekejap, setelah semua generasi muda memastikannya, kediaman Han menjadi gempar. Sampah kecil dari keluarga Wang itu mampu menyingkat Yuan sejati dan dengan mudah mengalahkan Han Feng. Ini adalah berita besar. Ia yang tidak mengalami kemajuan sama sekali dalam dua tahun terakhir, sebenarnya sudah mencapai tahap ini. Entah dia sengaja menyembunyikannya atau karena alasan lain, ini menjadi topik terhangat. Meskipun dia berada di halaman kecil yang sepi ini, Wang Lin tidak dapat menghindari mendengar berita. Sebelumnya, dia juga tidak percaya, tetapi setelah memastikannya, hatinya tidak bisa tenang, dan dia terus menunggu Wang Chen kembali. En, tidak apa-apa, itu terjadi bulan lalu, jadi aku sudah berlatih selama sebulan terakhir. Wang Chen berkata tanpa menyembunyikan apapun. Benar-benar, setelah mendapat konfirmasi Wang Chen, tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Bagus, bagus, ya, keluarga Wangku akhirnya memiliki harapan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan suara gemetar. Garis air mata mengalir dari sudut matanya, dan dia dengan erat menggenggam tangan Wang Chen, kami telah menunggu hari ini selama dua tahun, dan akhirnya kami tidak mengecewakan kakak. Chen kecil, kamu benar-benar bisa menyingkat benar Yuan. Saat ini, Wang Lin tidak bisa mengendalikan emosinya. Sejak keluarga Wang hancur, dalam dua tahun terakhir, dia memikul beban berat. Harapan kebangkitan keluarga disematkan pada Wang Chen dan saudaranya, terutama Wang Chen. Dia ingat malam ketika keluarganya hancur, ketika dia melarikan diri dari keluarga Wang, saudara laki-lakinya mengatakan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, dia harus melarikan diri bersama Wang Chen, bahkan jika dia harus mengorbankan Wang Yan, dia tidak akan ragu. Harapan keluarga Wang ada pada dirinya. Ada juga tetua agung keluarga Wang, dia juga mengatakan hal yang sama. Meskipun dia bingung tentang hal ini, Wang Lin dengan tegas melaksanakannya. Bahkan saudara laki-laki Wang Chen, Wang Yan, yang saat itu baru berusia 20 tahun, siap bertarung sampai mati untuk melindungi pelarian Wang Chen. Untungnya, ada orang yang bertekad, dan mereka lolos. Sayangnya, dalam dua tahun ini, Wang Chen tidak dapat menyingkat Yuan sejati. Hal ini membuat Wang Lin merasa langit seperti runtuh, seolah akhir dunia akan datang. Harapan keluarga Wang tidak dapat menyingkat Yuan sejati. Sungguh menggelikan. Dia disebut sampah kecil, disingkirkan kemana-mana, dan pada hari itu dua tahun lalu, dia dipermalukan tidak seperti sebelumnya. Wang Lin melihat semua ini, dan dia juga melihat kerja keras Wang Chen. Dia selalu berpikir mungkin itu adalah kehendak Tuhan, bahwa Tuhan ingin menghancurkan keluarga Wang. Dia bahkan merasa putus asa, bahkan menyerah. Namun, di saat seperti ini, dia selalu bisa mendengar kata-kata terakhir kakaknya. Kebangkitan keluarga Wang hanya bisa disematkan pada tubuh Wang Chen. Setiap saat, dia melihat mata keras kepala pemuda itu dan usahanya yang tiada henti. Saat ini, Wang Lin akan selalu menunggu dengan sedikit harapan, tetapi kekecewaan dan penantian yang terus-menerus membuatnya merasa seperti akan pingsan. Sekarang, langit cerah setelah hujan, dan harapan keluarga Wang benar-benar dapat memadatkan Yuan sejati. Jika dia tidak melakukannya, dia akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Dia melakukannya. Bibi, kamu, ada apa denganmu? Melihat air mata Wang Lin mengalir dan tubuhnya gemetar, Wang Chen bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku bahagia. Keluarga Wang kita punya harapan. Aku tidak mengecewakan ekspektasi kakakku, dan aku tidak mengecewakan ekspektasi keluarga. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin menyeka air mata dari sudut matanya, dan mengungkapkan senyuman puas saat dia menghiburnya. Air mata dan senyumannya serasi, dan saat ini, dia terlihat lebih bangga. Bibi, jangan khawatir, Chen Er tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Mengetahui betapa besar penderitaan bibinya dalam dua tahun ini, dan berapa banyak orang yang meremehkannya, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah sumpahnya pada dirinya sendiri. 29. Apa rencanamu untuk kompetisi keluarga bulan depan? Wang Lin tidak bisa tidak khawatir ketika dia memikirkan kompetisi keluarga. Meskipun Wang Chen mampu memadatkan inti sejatinya, seberapa kuat dia ketika dia baru saja memadatkan inti sejatinya. Bahkan mungkin beruntung dia mengalahkan Han Feng. Bisakah dia melakukannya di kompetisi keluarga? Lebih penting lagi, itu untuk membuktikan bahwa dia telah melukai Han Feng. Han Yu dan tetua agung keluarga Han pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kedua orang ini terkenal berpikiran sempit dan pendendam. Akankah mereka benar-benar melepaskan Wang Chen? Bahkan jika mereka tidak membalas dendam hari ini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mencari peluang dan kompetisi keluarga adalah peluang terbaik. Pada saat itu, jika mereka melukai atau bahkan membunuh Wang Chen, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Cedera dan kematian adalah hal biasa dalam kompetisi. Paling-paling, mereka akan dikritik. Memikirkan hal ini, mata Wang Lin dipenuhi kecemasan. Chen kecil, kenapa kita tidak berpartisipasi dalam kompetisi keluarga ini? Masih ada peluang tahun depan. Anda baru akan berusia 16 tahun-tahun depan. Siapapun yang berusia di bawah 18 tahun dapat berpartisipasi dalam kompetisi keluarga. Mari kita lupakan tahun ini. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Tidak, saya harus berpartisipasi tahun ini. Saya tidak sabar menunggu satu tahun lagi. Wang Chen langsung menolak bujukan Wang Lin. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Bibi, jangan khawatir. Karena aku bisa mengalahkan Han Feng, aku bisa menghadapi Han Yu. Aku masih bisa berkembang dalam sebulan. Jangan khawatir. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan mengaku kalah saja. Aku tidak akan memberi Han Yu kesempatan. Melihat ekspresi khawatir Wang Lin, Wang Chen tidak tahan untuk menghiburnya. Meskipun dia mengatakan itu, dia tahu bahwa jika dia bertemu Han Yu, sama sekali tidak ada kemungkinan dia mengaku kalah. Tapi, mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Lin masih khawatir. Setelah bersama selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sifat Wang Chen? Jika dia adalah seseorang yang mudah menyerah, dia tidak akan bertahan sampai hari ini untuk menyingkat inti sejatinya. Huh, lupakan saja. Hati-hati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, akui kekalahan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghentikanmu. Melihat mata Wang Chen yang penuh tekat, Wang Lin menghela nafas tanpa daya. Si kecil ini benar-benar keras kepala seperti kakak. Seperti ayah, seperti anak. Di hari kedua, berita tentang apa yang terjadi di kediaman Han sudah menyebar ke seluruh kota Clearbreeze. Sontak hal itu menimbulkan keributan. Dalam dua tahun terakhir, Wang Chen bisa dikatakan dikenal oleh semua orang. Semua orang tahu bahwa dia tidak berguna. Kini, sampah telah berubah menjadi harimau ganas dalam semalam. Hal ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Oleh karena itu, topik seputar keluarga Han telah menjadi topik terpanas di kota Clearbreeze. Saat ini, Wang Chen, orang yang dimaksud, masih menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Dia berkultivasi di tempat terpencil di belakang gunung Klan Han, bekerja keras, menunggu dimulainya kompetisi keluarga. Di pagi hari, dia berlatih tinju penghancur gunung dan langkah hantu, dan pada saat yang sama, terus memperkuat tubuhnya. Sore harinya, dia memasuki gua yang dingin dan menggunakan kolam dingin untuk melatihkinya. Dia tidak ingin menyianyiakan waktu sedetik pun. Melihatnya berkultivasi, Lin Zhan sering merasa sedikit kasihan padanya. Wang Chen, yang baru berusia 15 tahun, mempunyai terlalu banyak beban di pundaknya. Sekarang dia telah memindahkan semua beban ini ke dalam kultivasi dan mengubahnya menjadi motivasi, hal itu mudah untuk dibayangkan. Berkali-kali, Lin Zhan bahkan memaksa Wang Chen untuk beristirahat. Untuk mencegah dirinya memaksakan diri dan melakukan pekerjaan tidak berguna yang bahkan dapat membahayakan tubuhnya sendiri. Dengan itu, hanya dalam waktu setengah bulan, Wang Chen telah benar-benar menguasai tinju penghancur gunung. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar mahir dalam hal itu, tetapi dia pasti bisa mengatakan bahwa dia sangat mahir dalam hal itu. Dia tidak memiliki masalah dalam menggunakannya dalam pertempuran, menguasai variasi di dalamnya, dan mampu mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Wuss! Suara angin menimbulkan suara siulan pelan. Pada saat itu, di belakang gunung Klanhan, sesosok tubuh yang penuh tekad sedang bergerak cepat dengan langkah hantu, teratai tumbuh di bawah kakinya. Tangannya juga tidak diam, berayun berputar-putar dengan kekuatan besar, mengeluarkan suara gemuruh pelan. Dengan serangkaian raungan keras, angin yang dihasilkan oleh tinjunya berubah terus-menerus, semakin cepat dan semakin cepat, kekuatannya semakin kuat. Dengan raungan terakhir, Wang Chen datang ke sisi batu besar seukuran manusia, dan meninju dengan tinjunya. Ledakan! Suara ledakan terdengar, dan batu besar itu langsung hancur menjadi dua, jatuh ke tanah dengan suara keras. Pemuda itu berhenti, berdiri di tempat, dan menarik kembali kekuatan batin sejatinya, sedikit terengah-engah. Melihat semua efek yang dia ciptakan, dia menghela nafas. Merasakan sakit yang menusuk dari tinjunya, dia tahu bahwa kekuatannya belum mencapai level itu, dan tubuhnya belum cukup kuat. Sepertinya dia masih perlu memperbaikinya. Titik-titik. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Sebuah suara datang dari halaman besar di kediaman Klan Han. Halaman ini sangat luas dan bisa dikatakan mewah, dengan bebatuan dan danau. Ini adalah halaman tetua agung. Aku baik-baik saja, di mana sampah sialan itu. Suara kebencian datang dari kamar. Sampah itu, saya tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Hei hei, kalau berani muncul, kakak Hanyu pasti akan menjaganya. Suara mengejek lainnya datang dari ruangan ketika Wang Chen disebutkan. Di dalam kamar, Han Feng sedang berbaring di tempat tidur, lukanya dibalut perban tebal, dan wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia telah menggunakan obat penyembuh terbaik, dia masih sedikit lemah setelah menghabiskan setengah bulan meminumnya. Jangan khawatir, masih ada waktu setengah bulan hingga kompetisi keluarga. Mari kita lihat bagaimana dia akan bersembunyi. Huff, kali ini kakak Hanyu berbicara, dia harus melumpuhkan anak ini. Saudara Feng, tunggu saja dan lihat bagaimana sampah kecil itu akan diurus. Kata orang ketiga. Dua orang yang berbicara adalah tiga orang yang dipimpin oleh Han Feng, dan kedua pemuda ini adalah keturunan dari kerabat agunan Klan Han. Apa yang dibicarakan di luar akhir-akhir ini? Han Feng terus bertanya dengan wajah cemberut. Meskipun dia terbaring di dalam kamar, dia tahu apa yang terjadi di luar. Setelah dia dikalahkan oleh sampah kecil Wang Chen, rumor menyebar ke seluruh kota King Feng. Dalam sekejap, dia menjadi sasaran ejekan semua orang. Seseorang di peringkat kelima tahap pemurnian tubuh terluka parah oleh sampah kecil itu dalam tiga pukulan. Ini jelas menjadi bahan tertawaan. Yang lain tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar kuat sampai sejauh itu, mereka hanya berpikir bahwa Han Feng terlalu tidak berguna. Batuk, 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 ini Saudara Feng, jangan khawatir, ini sudah beres. Pemuda pertama yang berbicara berkata lebih dulu. Bajingan, sekelompok orang sialan itu, dan sampah kecil itu, masalah ini belum selesai. Dia pasti meminum obat, itu jelas bukan kekuatan aslinya. Memikirkan rumor di kota beberapa hari terakhir ini, memikirkan orang-orang yang menertawakannya, Han Feng mengertakkan gigi. Tidak hanya dia diejek, dia juga dihukum oleh klan karena menggunakan rusing tander palem. Sebelum kompetisi keluarga, dia tidak diizinkan keluar dari kediaman Han. Dan karena cederanya, dia pasti tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi keluarga kali ini. Semua ini disebabkan oleh sampah kecil itu. Han Feng tidak percaya bahwa sampah kecil itu bisa berkembang pesat dalam waktu satu bulan. Dia pasti meminum sejenis obat yang membuat kekuatannya melonjak dalam sekejap. Bukan berarti obat seperti itu tidak ada. Di benua ini, masih ada beberapa obat ajaib yang bisa membuat kekuatan seseorang meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Han Feng telah memasukkan Wang Chen ke dalam kategori itu. Kompetisi keluarga, dia hanya bisa menunggu sampai kompetisi keluarga. Dia tidak bisa berpartisipasi, tapi masih ada kakak laki-lakinya. Selama kakak laki-lakinya ada di sana, sampah kecil itu tidak akan punya kesempatan untuk selamat. Melumpuhkannya akan membuatnya mudah lepas. 30. Di gua yang gelap dan lembab, Wang Chen sedang duduk bersila di tepi kolam yang dingin. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan tipis kabut putih, perlahan melingkari dirinya seperti mimpi. Saat pemuda itu menarik dan membuang nafas, kabut putih mengalir ke tubuhnya melalui hidung dan mulutnya, menyatu dengan meridiannya. Di dalam tubuhnya, sisa energi obat dari sebelumnya sepenuhnya distimulasi oleh udara dingin dari dunia luar. Perlahan-lahan, sedikit kehangatan muncul. Energi batin yang sebenarnya terus memadat, dan alis pemuda itu menunjukkan sedikit rasa berat. Frekuensi tarikan dan embusan napasnya meningkat, berubah menjadi tiga tarikan napas panjang dan dua tarikan napas pendek. Saat kecepatan menghirup dan menghembuskan napas meningkat, kabut putih di sekitarnya secara bertahap menebal, membungkus seluruh tubuh Wang Chen di dalamnya. Hembusan angin dingin berangsur-angsur naik di dalam gua, dan sejumlah besar energi batin sejati berkumpul menuju tempat Wang Chen berada. Udara dingin mengepul, menyatu dengan energi batin yang sebenarnya, membuatnya tampak seperti surga dunia. Di dalam hati, Wang Chen sangat gugup. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan batin sejati di seluruh tubuhnya, mencuci dan berenang di tendon dan meridiannya berulang kali. Di bawah nutrisi energi batin sejati dan stimulasi kekuatan obat, setiap sel mulai terurai dan menyatu dengan kecepatan yang dipercepat, terus menguat. Akhirnya, ketika mencapai titik kritis, dunia di dalam tubuhnya meledak. Di bawah kendali Wang Chen, energi batin sebenarnya dalam meridiannya mengalir menuju 12 meridian sekaligus. Itu dimulai dari 3 meridian yin di tangan, mengalir melalui 3 meridian yang di tangan, dan mencapai 3 meridian yin di kaki dan 3 meridian yang sebuah siklus secara bertahap terbentuk, dan terus meningkat dan berkembang. Pencucian berulang kali menimbulkan rasa sakit yang menusuk, menyebabkan Wang Chen berkeringat dingin. Saat beredar, meridian ini terus diperkaya dan diperluas. Sejumlah besar energi batin sejati dimasukkan ke dalamnya, memperkuat meridian yang telah dikembangkan sekali lagi, memperluas saluran dan memperkuat ketangguhannya. Energi batin yang sebenarnya dengan cepat dikonsumsi dan diisi ulang dengan cepat, terus bersirkulasi. Akhirnya, setelah ia mengendalikan energi asal sejati untuk bersirkulasi selama 36 siklus, ia berhenti dengan suara keras. Cahaya putih melintas di benaknya, dan auranya melonjak. Energi batin yang sebenarnya perlahan-lahan menjadi tenang, kehilangan aura tiranis sebelumnya, dan mulai beredar di dalam meridiannya dengan sendirinya. Pada saat ini, 12 meridian akhirnya berhasil diperluas, dan energi batin yang dikonsumsi dengan cepat terisi kembali. Dalam sekejap mata, ia mencapai saturasi dan berhenti. Pada saat ini, Wang Chen bisa merasakan aura gagah berani di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kenikmatan yang penuh. Dorongan untuk melampiaskan lahir dalam dirinya. Badan pemurnian peringkat ke-6, dia akhirnya berhasil menembus badan pemurnian peringkat 6 hari ini. Dia menghembuskan udara keruh, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang di udara. Dia membuka matanya, dan cahaya terang muncul di matanya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Batu hancur. Dengan teriakan ringan, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke depan. Pada saat yang sama, energi inti sejati di tubuhnya melonjak sekali lagi. Ledakan. Suara ledakan besar bergema di dalam gua untuk waktu yang lama. Batuan yang hancur berterbangan ke segala arah, menimbulkan awan debu. Dengan satu pukulan, sebuah batu besar seukuran tubuh manusia langsung hancur berkeping-keping. Tahap pemurnian tubuh peringkat 6, seperti yang diharapkan, ini berbeda. Meski masih ada sedikit mati rasa di tinjunya, itu jauh lebih baik dibandingkan setengah bulan yang lalu. Dia ingat bahwa dia juga pernah menyerang batu besar seperti ini, namun pada akhirnya, dia hanya berhasil menghancurkan batu tersebut, dan dia cukup menderita. Sekarang, setelah menerobos, energi inti sejati miliknya menjadi kuat, dan kekuatan tubuhnya meningkat cukup banyak. Dengan satu pukulan, dia mampu menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian, dan rasa sakit yang dideritanya jauh lebih sedikit. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit bersemangat. Kekuatan sebesar 1.800 pon sudah cukup untuk menyamai kekuatan seniman bela diri tahap pemurnian tubuh ke-7. Dibandingkan sebelumnya, berat badannya bertambah 250 pon, yang merupakan lompatan besar. Jika seseorang mengabaikan segalanya, Wang Chen sudah sebanding dengan seniman bela diri tahap pemurnian tubuh ke-7, dan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Haha, nak, lumayan, kamu memiliki sikap seperti ayahmu saat itu. Haha, penampilan Wang Chen dilihat oleh Lin San, yang berada di samping, dan dia memujinya dengan puas. Hampir sebulan telah berlalu sejak pendaftaran kompetisi keluarga, dan Wang Chen juga telah mempelajari tinju runtuh gunung selama sebulan. Selama periode waktu ini, dia tidak mengecewakan dirinya sendiri. Dalam waktu setengah bulan, dia sudah bisa menggunakan tinju runtuh gunung dengan sangat mahir, dan sekarang, dia telah menerobos lagi, memasuki tahap pemurnian tubuh ke-6, dan tinju runtuh gunung telah melangkah ke tingkat lain. Dalam waktu satu bulan, dia telah bergegas dari tahap pemurnian tubuh ke-5 ke tahap pemurnian tubuh ke-6, yang membuat orang-orang tersipu malu. Lin San juga tidak tahu harus berkata apa. Mungkin karena dia telah melihat terlalu banyak keajaiban, terlalu banyak kejutan, dan sekarang dia perlahan-lahan menjadi mati rasa. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Melihat seluruh benua, Wang Chen pasti bisa dianggap sebagai sosok terkenal. Untuk maju dari tahap pemurnian tubuh ke-3 ke tahap pemurnian tubuh ke-6 dalam dua bulan, berapa banyak orang yang dapat melakukan itu? Itu hanyalah kaki burung Phoenix dan bulu kilin. Kompetisi keluarga akan dimulai besok. Melihat ke arah kediaman Han, Wang Chen berkata dengan wajah serius. Hari ini, dia telah menembus tahap pemurnian tubuh ke-6 sepenuhnya untuk mempersiapkan kompetisi keluarga Han besok. Sebagai seseorang yang bukan anggota keluarga Han, dia pasti akan menemui beberapa kesulitan. Selanjutnya, masih ada Han Yu yang mengamatinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Kali ini, Han Yu pasti tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir, dengan kekuatanmu saat ini, mendapatkan hasil yang bagus tidak akan menjadi masalah, hehehe. Melambaikan tangannya, Lin Zhan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak sedikitpun mengkhawatirkan Wang Chen. Dengan peningkatan langkah hantu, keakraban dengan tinju runtuh gunung, dan kekuatan abnormal itu, dia sudah bisa dianggap sebagai sosok terkenal di generasi ini. Tentu saja, mengepalkan tangannya, Wang Chen berkata dengan tegas. Semua yang dia persiapkan adalah untuk kompetisi keluarga besok. Dia telah diam selama dua tahun, dan sekarang dia akan menggunakan tindakannya untuk mengumumkan kembalinya dia. Jalan menuju kebangkitan keluarga Wang juga akan dimulai di sini. Gunung Donglin, memikirkan sekte terbesar di kerajaan Tianfeng, dan bahkan di seluruh perbatasan utara, terkenal. Jejak antisipasi muncul di mata Wang Chen. Kompetisi keluarga besok pasti akan sangat meriah. Selain Gunung Donglin, sekte mana lagi yang akan datang? Ini membuatnya menantikannya. Kali ini, sekte-sekte ini tidak hanya akan memilih murid mereka dari keluarga Han, tetapi juga dari keluarga Lin dari kota Clearbreeze, serta siswa berprestasi yang telah direkomendasikan oleh Akademi Clearbreeze pada akhir semester. Ini adalah tugas yang sulit, dan Wang Chen tahu bahwa jika dia tidak menampilkan penampilan yang memukau, dia akan kehilangan kesempatan ini. Kekuatan jiwamu sepertinya sudah pulih sedikit. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menoleh. Melihat citra Lin Zhan menjadi sedikit lebih solid, Wang Chen bertanya dengan heran. Selama periode waktu ini, dia tidak hanya berkultivasi, Lin Zhan juga telah pulih. Setelah disegel selama seribu tahun, kekuatan jiwanya hampir habis seluruhnya. Frigit Pond, tempat energi yin yang ekstrim, kebetulan sangat membantu pemulihan jiwanya. Hanya dalam waktu satu bulan, sudah terlihat kemajuan yang nyata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.